Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya balik lagi di Kindu Berhai Semuanya mungkin kalian tidak asing lagi dengan film Kung Fu Panda ini Apakah kalian pernah bertanya-tanya Bagaimana semua karakter film Kung Fu Panda di real life-nya atau di dunia aslinya Mimin telah merangkum dan inilah semua karakter film Kung Fu Panda di dunia aslinya versi Kindaber Oke, yang pertama ada Po Po adalah seekor panda Hewan yang identik dengan warna hitam putih yang berasal dari negeri tirai bambu Sebagian besar populasi panda ditemukan di Asia Biasanya hewan ini hidup di alam liar di sepanjang dataran tinggi Tibet, China Barat Daya Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang Namun hewan ini berbeda dengan beruang lainnya Biasanya makanan beruang adalah daging Tetapi panda justru senang makan bambu Yang kedua ada Teigress Teigress adalah seekor harimau Yaitu spesies kucing besar pemakan daging Yang masih hidup dari genus pantera Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya Berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranya Dengan bulu bagian bawah berwarna putih Master Sifu Siapa yang tahu Master Sifu adalah seekor panda merah Sesuai namanya, panda merah memiliki bulu tebal berwarna merah kecoklatan dan berkaki hitam Mukanya berbentuk bulat berwarna putih dengan garis merah kecoklatan dari mata ke mulutnya Buntutnya panjang dengan 12 cincin merah dan coklat muda berselang-seling Tapak kakinya ditutupi oleh bulu berwarna putih Yang berguna untuk menjaga kehangatan tubuh Serta untuk berjalan di atas permukaan salju atau es Master Uguay Adalah seekor kura-kura jenis reptil dengan ciri khas tempurung yang melekat di punggungnya Keunikan lain dari hewan yakni umurnya yang panjang Bahkan bisa hidup hingga ratusan tahun Monkey Monkey kita sudah tahu bahwa dia adalah seekor kera Kera adalah jenis yang pintar di kalangan hewan lainnya Kera atau monyet ini suka tinggal di pepohonan tinggi sebagai cara untuk berlindung dari predatornya Makanannya yaitu kacang dan buah-buahan Mantis Mantis adalah seekor belalang sentadu atau belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam Ordo Mantodea Dalam bahasa Inggris, serangga ini biasa disebut praying mantis karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa Keren Keren adalah seekor burung bangau Bangau atau disebut juga bangau adalah sebutan untuk burung dari keluarga Cikonide Badan berukuran besar, berkaki panjang, berleher panjang namun lebih pendek dari burung kuntul Dan mempunyai paruh yang besar, kuat dan tebal Viper Viper adalah seekor ular Dalam kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo Yaitu serpentus dan juga merupakan anggota dari Ordo Squamata Reptilia bersisik bersama dengan kadal Oke teman-teman, cukup sekian sebagian karakter yang bisa mimin bahas kali ini Mungkin masih banyak karakter di film Kung Fu Panda yang belum bisa mimin bahas Tapi semoga bisa menghibur ya Gesya dan menambah wawasan kita Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa tinggalkan like komen dan juga subscribe-nya Gesya Sekian dan terima kasih